Pemirsa 3 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limba Domestik Terpusat atau SPLAT-T pada tahun anggaran 2019 silam akan menjalani sidang perdana. Para terdakwa didakwa pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus Dugaan Korupsi Sistem Pengelolaan Air Limba Domestik Terpusat atau SPLAT-T di RT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019. Atas 3 terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnay, Iman Purwantoro, Muhammad Yuhendi Buyung akan segera menjalani persidangan pada Senin 13 Juni 2022. Dalam dakwaan, para terdakwa diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, dan ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan dakwaan subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, dan ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Para terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melaksanakan pekerjaan dari yang seharusnya pembangunan 118 sambungan rumah, namun hanya 32 yang dibangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bakipal, di mana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara melebihi 1,5 miliar rupiah. Iqbal Cek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!